Bawang Merah dan Bawang Putih Dongeng dari Riau Ayah Bawang Putih meninggal Bawang Putih tinggal bersama ibu dan saudara tiri Saudara tirinya bernama Bawang Merah Bawang Putih harus bekerja keras Ibu tiri dan Bawang Merah bermalasan Sukanya memerintah Bawang Putih Cuci baju kami, perintah ibu tiri Bawang Putih mencuci di sungai Pakaian ibu tiri hanyut Bawang Putih takut dimarahi Ia susuri sungai Tapi pakaian ibu tidak ada Bawang Putih menangis Bawang Putih bertemu nenek Nenek mengembalikan baju ibu Terima kasih kata Bawang Putih Nenek ajak Bawang Putih ke rumah Bawang Putih rajin membantu nenek Rumah nenek bersih dan rapi Nenek seneng Nenek beri hadiah labu Pilih labu yang kau suka kata nenek Bawang Putih Bawang Putih tiba di rumah Bawang Putih ceritakan pengalamannya Aku diberi labu ini Kata Bawang Putih Labu diberikan ke ibu tiri Ibu tiri membelah labu Mereka terkejut Labu berisi emas dan permata Bawang Merah jadi iri Ia ingin dapat labu juga Esok harinya Bawang Merah mencuci di sungai Pakaian sengaja dihanyutkan Bawang Merah bertemu nenek Nenek mengajak ke rumahnya Bawang Merah malas Ia terus mengeluh Bawang Merah minta hadiah labu Pilih labu yang kau suka kata nenek Bawang Merah pilih labu yang besar Bawang Merah sampai di rumah Ibu tiri tidak sabar Labu segera dibelah Semua berteriak Lalu berisi ular dan kalajengking Bawang Merah dan ibu tiri menyesal Mereka terlalu serakah Cerita diambil dari buku terbitan Alex Media Komputindo Gemar membaca paut Dongeng Nusantara